Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz apakah tidak seolah adab Kalau kita ngaji online sambil tidur? Ngaji sambil tidur itu kok bisa ya? Saya tidak tahu juga apakah orang yang tidur itu bisa ngaji Karena setahu saya kalau kita sudah tidur Maka semua panca indera kesadaran kita hilang Sehingga ya hanya nabi saja yang sekalipun tidur dia tetap bisa zikir Ini luar biasa penanya Dia bisa ngaji sekalipun sambil tidur Kalau tiduran Kalau maksudnya adalah sambil-sambil tiduran Ya pada prinsipnya Ngaji itu adalah Sangat baik bahkan Kita juga diwajibkan untuk itu Yang di sisi lain Tiduran, istirahat, bersandar Atau posisi apapun Ini adalah bagian dari hal yang mubah saja Sehingga Kalau ada orang Ngaji sambil tidur Dari sisi hukum siap boleh-boleh saja Tapi apakah itu menjadi tidak suul adab Sepanjang tidak ada yang disuul adabin Karena kita tidak bertemu langsung Tidak saling lihat Saya misalnya disini tidak melihat apa yang anda lakukan di rumah masing-masing Anda juga Dari rumah anda Ya tidak tahu persis Ya mungkin dari gambar anda melihat Kami duduk Tapi bisa saja kan gambar ini juga Tidak seperti penampilannya Kelihatannya baik Tapi bisa saja tidak baik Nah maka dalam hal seperti ini Kembali kepada diri masing-masing Kalau kita tidur-tidur itu Memang ada motivasinya untuk suul adab Ya tentu itu suul adab Bahkan tidak tidur-tidur pun Kalau anda Ada niat untuk Apa istilahnya ya Untuk Ya tidak bersompan santun kepada siapa saja Maka itu menjadi Tidak sopan juga di sisi Allah Sehingga itu ya tergantung motivasinya lah Artinya kalau anda tidur-tidur itu Karena dengan cara itu Anda bisa lebih nyaman mengikutinya Itu yang menjadi motivasi anda tidur-tidur Ya tidak masalah Tapi kalau Itu adalah ada niat Mengabekan Ada niat untuk Mengacuhkan Ada niat untuk Ya apalagi niat untuk Apa ya Merendahkan Barulah dia akan menjadi Suul adab Ini kalau Kita tidak Saling lihat Jadi itu tergantung Ada niat masing-masing Tapi kalau kita Bertemu dalam majelis Saling lihat Saling Dengar Langsung Langsung Maka Tentu setiap orang harus menjaga sikap Seperti yang diajarkan kita oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam Hadis-hadis yang sudah kita baca Kita harus mampu bersikap Bagaimana menjadikan orang lain itu Ketika melihat kita Ketika mendengar kita Dia menjadi nyaman Maka usaha Menyamankan orang lain Dengan ucapan Dengan sikap Dengan tindakan Itu adalah bagian dari hal yang harus kita usahakan Saya ambil contoh Kalau kita sedang berharapan dengan guru misalnya Kalau guru kita itu tidak nyaman Kita Belakangi Kalau guru kita itu kita tahu Dia akan tersinggung Kalau kita melakukan Misalnya selonjoran kaki Maka ya jangan dilakukan Karena itu menjadi bagian dari yang Kita tahu akan menyakiti Hati guru kita Tapi kalau Seandainya kita melakukan hal yang sama Dan kita memang tidak pernah tahu Kan hati orang tidak pernah kita tahu Kita betul-betul tidak tahu Bahwa orang kemudian menjadi tersinggung Dengan ucapan kita Dengan tindakan kita Tentu apa yang kita lakukan itu Tidak bisa dikategorikan sebagai Hal yang Dosa Atau termasuk suhu Adap Karena Yang kita lakukan itu memang tidak kita Sengaja Jadi yang bisa saya sampaikan adalah bahwa Sikap-sikap kita di dalam Berhadapan dengan siapapun Tidak hanya dengan guru Dengan siapa saja Lebih-lebih dengan guru kita Lebih-lebih dengan orang tua kita Harus kita pastikan diri kita Berusaha Semaksimal mungkin Untuk menjaga ucapan Menjaga sikap lahiriah kita Agar tidak menyinggung perasaan Selebihnya Natawakal Allah Kita serahkan diri kita kepada Allah Karena kita tidak memiliki hati orang Jangankan menguasai hati orang lain Menguasai hati perasaan kita sendiri saja Kita kewalahan Maka Kita Sikap terbaik kita adalah berusaha Untuk berucap Bertindak Sesuai dengan Apa yang Allah ajarkan kepada kita Hal yang lain Kita serahkan kepada Allah Terima kasih telah menonton